Atlet mobil offroad NTB mengikuti latihan bersama di kawasan lahan bekas Tambang Galian C di Desa Ramban Biak Kecamatan Lene, Lombok Timur. Kepada Tribun Lombok.com, penanggung jawab acara, Erwin Hidayat mengatakan, kegiatan tersebut bentuk latihan bersama para atlet sebelum mengikuti kejuaraan nasi nonal di Jakarta nanti. Para atlet sangat antusias, karena sirkuit yang digunakan sangat bagus dengan rintangan alami yang akan mengasah skill mereka untuk persiapan kejurnas di Jakarta nanti, ucap Erwin menjawab Tribun Lombok.com. Latihan bersama tersebut dilaksanakan selama dua hari, dimulai pada 5 sampai tanggal 6 Agustus tahun 2023 ini. Selain latihan untuk persiapan kejurnas, pihaknya juga berharap latihan bersama bisa membuat para atlet mobil offroad berinteraksi dan saling membantu dalam mengasah kemampuan mereka. Kegiatan tersebut juga digelar dalam rangka mencari bibit atlet untuk kejuaraan-kejuaraan yang akan datang. Erwin mengatakan, selain sebagai ajang latihan dan menyalurkan hobi, kegiatan itu juga digunakan sebagai ajang mempromosikan wisata alam yang ada di Desa Remban Biak Kecamatan Lene, Lombom Timur. Komunitas offroad pun memiliki ide untuk memanfaatkan lahan X tambang galian C tersebut untuk dijadikan sirkuit alami bagi olahraga otomotif ekstrim. Erwin beranggapan, lahan bekas galian C tempat berkegiatannya itu sangat strategis untuk dikembangkan, bisa digunakan sebagai sirkuit offroad, ataupun sebagai lokasi camping ground. Karena akses ke lokasi ini cukup bagus dan potensinya juga sangat pas untuk dikembangkan, baik sebagai sirkuit mobil offroad ataupun camping ground, pungkas Erwin. Terima kasih telah menonton!